Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku Petani Cerdas Indonesia Ketemu lagi dengan channel saya Petani Cerdas Gania Nah ini adalah video Yang saya buatkan bulan lalu ya Yang bagaimana mengatasi embun bulu Atau mudoni mildiu pada tanaman timun emas ya Nah pada waktu ini Pada waktu pertama kali itu Penyemprotan dilakukan tanaman umur 1 bulan ya Nah biar saya ulang kembali ya 1 bulan lalu itu Petani itu pakai trizin ya Untuk mengatasi hama ya Nah kemudian dia pakai trikur Nah trikur untuk mengatasi embun bulu ya Nah kemudian juga dia Kita minta menambahkan Insektsisida lain ya Untuk memperkuat aplikasi itu Di samping trizin dan trikur Dia pakai sirdok ya Untuk mengatasi hama ya Jangkrik Orang-orang dan lain-lain ya Nah ini kita lakukan Pada tanaman umur 1 bulan ya Nah petani ini melakukan penyemprotan Yang memakai 3 racun Trikur Trizin dan sirdok Untuk mengatasi hama penyakit tanaman dia Nah tapi disini kita fokus Untuk mengendalikan Kerapa Ini sebenarnya kerapa Atau doni mediu Atau embun bunuh Dan jangan lupa ya Tolong di subscribe Bagi yang belum subscribe Dan tekan tanda lonceng Memudah bermanfaat Dan bisa selalu menerima video dari saya Terima kasih Lebih parah kan timun mas Pakai saya aplikasinya Saya coba di timun mas Itu gimana Obatnya itu Merasuknya itu Sekali pakai Dua kali pakai Itu nyata apa enggak Itu yang tensi paling rawat Kalau tensi semangka Itu obatnya enggak seberapa Kayak timun mas Iya betul Timun mas kan daunnya kan Lebar Lebar Serta Berhulu Kalau semangka itu Obatnya rada ringan Tensinya Dosisnya Enggak masalah Yang penting itu Yang rawan ini Dari Pembicaraan dengan Petani tadi ya Kita melihat bahwa Petani itu sangat khawatir Dengan Serangan embun bulu Pada tanaman timunnya Timun mas ini Dia menganggap Serangan daripada Embun bulu ini Pada timun mas itu Lebih berbahaya Daripada Pada tanaman melon Atau semangka ya Nah tapi Alhamdulillah Setelah Tiga kali aplikasi Minggu Minggu Waktu pengamatan ini Ada aplikasi ketiga Nah kita melihat Tanaman timun mas ini Sudah menghasilkan buah ya Ini estimasinya Mungkin dua sampai tiga kilo Per biji ya Nah itu artinya Si Terikur itu Berbahan aktif Tebukunazol 430SJ ini Bisa mengendalikan Si Embun bulu ya Walaupun kita lihat Masih ada serangan-serangan Embun bulu Pada tanaman daun Timun mas ini ya Maka ada sudang layu Tapi secara Umum ya Mungkin Saya katakan 95% Tanaman Petani ini Selamat dari Embun bulu ya Oleh karena itu Kita bisa melihat Dia menghasilkan buah Ini Tanaman timun masnya Cukup besar ya Nah daun-daun tua Yang Terserang oleh Si Embun bulu Keliatannya memang Serangan embun bulu Pada tanaman timun mas ini Sangat berat ya Walaupun sudah Memakai Terikur Tebukunazol ini Tiga kali ya Tiga kali berarti Tiga minggu Berturut-turut Serangannya tetap berat Tapi Karena Efektifnya Si terikur ini Bisa mengurangi Tekanan Embun bulu Pada tanaman timun mas ini Nah karena itu Rata-rata Tanaman tuanya Masih kuning Tapi sudah berhenti Penyebaran Daripada si Embun bulunya Kita lihat nih Nah tanaman-tanaman Daun yang tuanya Kena ya Perhatian kita lihat Daun-daun mudanya itu Bersih nih ya Bersih dari Embun bulu Nah artinya Si Petani ini Yang menghawatirkan Embun bulu Menyerang tanaman timunnya Nah bisa diselamatkan Dengan memakai Trikur ya Sudah tiga kali Aplikasi ini Ya memang ada serangan Tapi saya katakan tadi 95% Tanaman ini Selamat daripada Serangan Embun bulu ya Sehingga dia bisa Memproduksi Tanaman timun ya Nah dia tadi Mengatakan bahwa Ini Dua minggu lagi ya Mungkin Setelah aplikasi keempat Nunggu seminggu Habis itu seminggu lagi Nah dia akan panen Dan sudah akan Dibawa ke lapak ya Nah ini kita coba ya Lihat tanaman lain ya Buah timunnya besar Ini estimasinya Dua kilo ini ya Tapi ada yang lebih besar lagi nih Ini kita lihat Ini besar ya Nah ini Ini kemungkinan Bisa mencapai Tiga kilo ini ya Per buah ini Buah timun emasnya Ya oleh karena Dia berhasil Mengendalikan embun bulunya Nah juga Berhasil dia Menghasilkan buah yang besar Ini buah yang besar nih Nah ini kita lihat Nah ini lebih besar lagi ya Ini paling besar nih Ini mungkin lebih Tiga kilo ini Ya Tidak lebih dari Tiga kilo Nah sahabatku Petani cerdas Indonesia Nah mudah mudah Ini bisa menjadi Pedoman ya Bagi petani timun emas lainnya Dalam mengendalikan Embun bulu Dan sukses Dalam memproduksi Timun emas Terima kasih Sub indo by broth3rmax